Intro Selebgram Chandrika Jika diamankan Pores Metro Jakarta Selatan usai menggelar pesta narkoba bersama lima temannya di sebuah hotel di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin Malam. Pakasat narkoba Pores Metro Jakarta Selatan AKP Reska Anugras mengatakan selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita barang bukti satu pot serokok elektrik yang berisi cairan ganja. Polisi pun melakukan pemeriksaan urin terhadap para tersangka dan diketahui hanya Chandrika Jika yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Sementara dari pengakuannya, alasan menggunakan ganja itu dinilai hal yang lumrah bagi grup pertemanan mereka. Jika juga mengaku sudah satu tahun mengkonsumsi barang haram tersebut. Kenam tersangka dijerat pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman pidana selama empat tahun penjara.